Ya bismillah, kembali lagi gitu ya. Saya senang sekali mengatakan hal yang saya tulis ini kepada diri saya gitu. Jangan merasa lelah menghadapi hidup ini. Jangan, jangan merasa lelah menghadapi hidup ini. Banyak-banyak menyebut asma Allah. Banyak-banyak ngadu gitu ya. Banyak-banyak curhat, banyak-banyak cerita. Kan teman-teman ngalamin kan ketika kemudian kita cerita sama orang ya. Suka ngomong gini kan. Udah lega lah gue, udah cerita sama lo nih. Kenapa gak bisa seperti itu dengan Allah? Salah satu penyebabnya barangkali karena kita merasa kita tidak bisa melihat Allah gitu. Atau Allah tidak mendengar kita. Saya tulis lebih baik ya. Biar saudara bisa kemudian ikut mencatat atau merekam lewat handphone saudara. Ketika kita bisa mengadu curhat cerita ke kawan kita. Lalu lega lah hati kita. Gitu kan? Lalu lega lah hati kita. Mengapa gak bisa seperti ini ke Allah? Kenapa gitu kita bisa datang ke teman kita? Karena kita tahu dia ada. Lihat perbandingannya. Ini manusia. Ini Allah. Oke. Kita bisa datang ke manusia kenapa? Karena kita menganggap manusia itu ada. Terus kita gak datang ke Allah. Kenapa? Ayo hati-hati. Jangan-jangan Allah kita anggap gak ada. Kita yang anggap Allah tidak ada. Oke. Kenapa kita bisa datang ke manusia? Kelihatan. Ada wujudnya. Jadi Allah gimana? Gaib. Gak kelihatan. Mau datang kemana? Gitu kita bilang. Emang Allah dimana sih? Padahal manusia itu kan tempatnya cuma satu. Tuh. Udah diketapang nih. Udah diketapang aja. Nih lihat titik satu ini. Lihat titik yang satu ini. Ya. Manusia itu kalau ada di sini ya. Di sini aja dia. Gak bisa kemana-mana dia. Tapi kalau Allah. Aina makuntum. Satu bumi ini. Aina makuntum. Dimana aja dia Allah ada. Nabi Allah Ayub alaih salatu wassalam. Allah bilang wa ayyubah. Dan ingatlah kisah tentang Nabi Allah Ayub. Iznada Rabbahu. Ketika dia kemudian merintih. Memanggil. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbahu Tuhannya. Dia ngadu. Dia cerita. Apa yang dia kemudian curhatkan kepada Allah. Anni. Masan yadur. Wa anta. Arhamurrahim. Keren. Keren banget. Ya Allah. Aku ini sakit. Sedangkan engkau yang maha penyayang. Ngadu. Ngadu mau. Ketika kita sakit hati kita. Sampai-sampai kita ngomong sakit itu disini. Anak-anak banget ya. Sakit itu disini. Iya emang dijidat sakitnya. Kenapa kita gak bilang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Sakit hati saya. Sedangkan engkau lah penghiburku. Kita ngeliat anak kita nangis aja. Udah diterima di UI. TB. PB misalkan. UGM. Tapi kita gak punya duit untuk ngeberangkatin dia ke kota. Hmm. Naik di eleman istimewa. Aku duduk di muka. Jadi inget anak-anak. Sekarang udah jarang tuh nyenyen gitu ya. Udah barat melulu nyenyenya. Kita sedih. Ya Allah. Ngenak amat jadi orang miskin. Nih anak udah dapet beasiswa. Udah dapet HP. Masa tiba-tiba ngeberangkatin anak kita ke kota. Kota doang ya Allah. Enggak punya duit. Misalkan saudara orang kampung banget itu. Mesti pake ongkos. Mungkin pake pesawat juga. Atau kapal laut. Atau kereta. Enggak punya duit. Udah. Pada saat seperti itu. Ngadu aja sama Allah. Kayak bapak mana. Kayak emak mana. Anak ke emak. Anak ke bapak gitu. Kayak adik ke kakaknya. Kok-kak. Bang. Bak. Mas. Aku yang diganggu sama orang. Ya kayak gitu loh. Ngadu. Sebut nama Allah. Makanya Allah bilang kan. Fadzkurun loha. Zikron kathiro. Fadzkurun loha. Zikron kathiro. Gak apa-apa. Ente pengaduan juga. Kalo sama manusia ya. Ente ngadu melulu. Pasti orang bosan. Sama Allah seneng. Seneng. Sebut nama Allah. Sering-sering. Sering-sering. Ketika gak ada yang ngebela kita. Kayaknya kok. Ini semua manusia jahat. Semua manusia ini. Zalim. Sekalinya ada yang berpihak. Kepada kita gak bisa ngebantu. Ya sebut nama Allah. Ya nasiru. Ya nasiru. Ya nasiru. Ya nasiru. Wahayamah menolong. Wahayamah menolong. Sebut terus. Alhamdulillah nih. Kita belajar. Hari demi hari di RTV. Asma'ul husna. Insya Allah kita jadi tahu. Bagaimana cara menyebut namanya. Dan bagaimana caranya juga kita. Dalam menyebut namanya. Insya Allah. Kita masih punya satu segmen. Insya Allah kita akan berdoa bersama. Jangan kemana-mana. Pemirsa. Suruh teman-teman. Saudara. Kerabat. Orang tua. Istri. Suami. Anak. Mumpul. Kita akan berdoa bersama. Silahkan. Pemirsa. 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 Pemirsa.